Jemaat di Kota Efesus Bahkan Kitab Wahyu mengatakan jemaat di Kota Efesus adalah jemaat yang menjaga kemurnian ajaran dan bersikap tegas kepada para rasul palsu yang berusaha menyesatkan jemaat. Bahkan tidak hanya itu, mereka disebut sebagai jemaat yang sabar dan menderita oleh karena nama Yesus. Lalu mengapa Yohanes menyebut mereka sebagai jemaat yang telah jatuh dan harus bertobat? Rupanya bagi Yesus ukuran penting untuk pelbagi aktivitas orang percaya bukan diukur dari berapa besarnya pengorbanan kita, bukan diukur dari berapa banyaknya pemberian kita, dan juga tidak diukur dari berapa besar beban yang harus kita pikul. Ukuran penting bagi Yesus adalah seberapa besar kasih yang ada di dalam setiap perbuatan kita, seperti apa yang dikatakan Ibu Teresa, pemberian yang berkenan tidak diukur dari berapa banyak yang kita berikan, tetapi berapa banyak cinta yang kita masukkan ke dalam sebuah pemberian. Jerih lelah pengorbanan ketekunan jemaat di kota Efesus menjadi pemberian yang hampa oleh karena di dalamnya tidak ada kasih mula-mula. Jemaat Efesus melakukannya hanya berdasarkan komitmen tanpa glora dan kehangatan. Tidak ada penjelasan mengapa jemaat di kota Efesus kehilangan cinta pertamanya. Mungkin begitu kerasnya tantangan kehidupan yang mendera membuat mereka mematikan rasa, atau mungkin juga karena begitu banyaknya mereka berharap namun mendapat jawab yang berbeda dari yang mereka minta. Banyak di antara kita di masa pandemi mengalami pelbagai deraan kehidupan. Tidak sedikit yang kehilangan pekerjaan, kehilangan perusahaan, bahkan kehilangan orang-orang yang kita cinta. Di tengah suasana seperti ini, godaan untuk mematikan rasa begitu kuat. Godaan untuk tidak lagi menaruh harap begitu memerangkap. Sebab lebih banyak rasa yang menyakitkan ketimbang rasa yang menyenangkan. Dan lebih banyak harapan yang tidak berujung ketimbang harapan yang mencapai sasarannya. Sudara-sudara yang dikasih Tuhan, mematikan rasa dan tidak berharap lagi kepada Tuhan, jangan-jangan menjadi ciri bahwa kita juga mengalami kehilangan kasih mula-mula. Kita melakukan pelbagai aktivitas pelayanan hanya sebagai sebuah kewajiban tanpa gelora, tanpa kerinduan, Tidak seperti yang dilukiskan pemasmur bagaikan rusa yang merindukan air. Mari kita pelihara gelora di hati kita seperti ketika kita pertama berjumpa dengannya. Kita tidak hitung-hitungan waktu, kita tidak hitung-hitungan tenaga, dan kita tidak hitung-hitungan apapun. Sebab jikalau mau dihitung yang ia beri masih jauh lebih besar daripada apa yang bisa kita persembahkan. Mari kita pelihara kepekaan hati kita untuk mengenal kehendaknya, supaya kita bisa mempersembahkan apa yang Tuhan kehendaki, bukan mempersembahkan apa yang kita kehendaki. Jangan-jangan Tuhan tidak menghendaki kita mempersembahkan harta kita. Tuhan sedang menantikan kita mempersembahkan waktu kita. Jangan-jangan Tuhan tidak sedang memerlukan kompetensi kita, tapi ia ingin melihat kita mempersembahkan harga diri kita, dan melihat kita mengosongkan ego kita seperti ia pernah melakukannya ketika mengerjakan tugas yang dipercayakan Bapak kepadanya. Jangan-jangan Tuhan tidak menginginkan apa-apa dari kita, kecuali Tuhan merindukan senyuman kita ketika kita berdoa, ketika kita mereflexikan masa lalu kita, bahkan ketika kita menatap masa depan yang tidak pasti. Tuhan Yesus memberkati kita. Jangan-jangan Tuhan Yesus memberkati kita. Jangan-jangan Tuhan Yesus memberkati kita.